Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat sahabat malam hari ini 15 Rojab 1444 Hijri atau berdepanan dengan tanggal 52 hari 2023 Sahabat siar anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di inspirasi malam Dan insya Allah malam hari ini kita akan menerakan cerama dari Ustadz Abdul Somad dengan judul Politik Dalam Islam Nah seperti apa politik dalam Islam kita dengarkan beliau Tetap stay tune di 91,1 FM radio informasi dan inspirasi keluarga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil abdiya wal muslim Sayyidina wa qulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'atum ilayu bintin Bapak-bapak ibu-ibu khadirin khadirat Orang-orang tua saya, saudara-saudari tak dapat disebutkan satu-satu Insya Allah tak ini semua adalah hamba-hamba yang dibeliakan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alam Pada malam hari ini saya diberikan tema Tentang politik Islam Berbicara tentang politik berarti berbicara tentang kekuasaan Maka kita baca dalam sejarah Kalau sudah berbicara politik berarti berbicara sesuatu yang banyak melanggar aturan Allah SWT Dari sejak mulai Yunani kuno sampai masuk era Romawi Sampai pada masa kerajaan-kerajaan kecil Banyak anak kandung membunuh ayah kandung Gara-gara peralihan kekuasaan politik Banyak saudara kandung tak segan menumpahkan darah Gara-gara kekuasaan politik Dalam dunia politik pula kita kenal istilah Money politik Black campaign dan lain sebagainya Koalusi, korupsi, nepotisma Oleh sebab itu Karena semuanya sudah dianggap sebagai dunia hitam Maka seorang ulama bernama Syekh Muhammad Abduh Mengeluarkan statement Aku berlindung kepada Allah dari politik Kalau kita selalu mengucapkan A'udzubillahiminasyaitan Maka beliau mengatakan A'udzubillahiminasyasa Aku berlindung kepada Allah dari politik Wa man sasawayasus wa sa'is wa masus Aku berlindung kepada orang yang berpolitik Orang yang melakukan politik Para politikus wa masus Dan orang yang terkena politisasi politik Begitulah kejapnya politik pada zaman Syekh Muhammad Abduh Karena beliau sendiri merasakan terusir dari Mesir Lama terbuang di Perancis Tepatnya di Paris Bersama zamanuddin Al-Afghani Beliau menulis sebuah majalah Yang disebut dengan majalah Al-Arwatul-Watpa Arwatul-Watpa artinya pegangan ikatan yang sangat kuat Itu tak dapat beliau laksanakan di Mesir Karena goncangan politik yang begitu kuat saat itu Menyebabkan beliau terusir dari kampung halamatnya sendiri Oleh sebab itu dari mulut beliau lah keluar statement Seolah-olah dalam Islam tak ada sama sekali politik Sementara di tangan air kita pula muncul statement Yang dikeluarkan oleh Nur Khalid Majid Islam yes, politik Islam no Karena begitu kelam dan hitamnya dunia politik Maka sampai diharamkan Hanya boleh Islam dalam bentuk budaya saja Apakah betul Islam itu benda yang haram? Di dalam Islam itu politik haram Tak boleh bicara politik Oleh sebab itu dalam tuntunan Al-Islam Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara Kalau kamu pegang teguh dua perkara ini Kamu tak akan sesak selamanya Apa itu? Kitab Allah Al-Quran Wa sunnati dan sunnah Rasulullah SAW Oleh sebab itu pada kesempatan ini Kita akan kaji masalah politik Menurut Al-Quran dan sunnah Politik dalam bahasa Arab adalah siasah Tapi kalau kita lihat dalam Quran Hampir tak ditemukan kata siasah Walau satu kata pun Oleh sebab itu kata yang paling mendekati Makna politik adalah amrun Amrun artinya perkara urusan Orang yang mengurus perkara dan urusan Itu disebut dengan ulil amri Uli artinya orang yang punya Amri urusan perkara Yang diurus untuk mengurus urusan perkara orang banyak Tentang masalah ini Allah berfirman dalam Al-Quran Ati'ullah ta'atlah kepada Allah Wa ati'un Rasul ta'atlah kepada Rasul Wa ulin amri minkum Ta'atlah kepada orang-orang yang memiliki urusan Yang mengurus urusan orang banyak Dalam hal ini mereka adalah Orang yang mengurus orang banyak Yaitu para penguasa Apakah masuk akal kata-katanya Ada dalam Al-Quran Tapi Al-Quran tak mengkaji masalah itu Maka tentulah sesuatu yang mustahil Oleh sebab itu dalam Islam Ada dikaji masalah urusan politik Seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi Menulis kitab berjudul Min fiqhid daulah Fiqhi artinya fiqh Daulah negara Selama ini kita mengenal fiqh taharah Cara bersuci Fiqh salat Cara salat Fiqh zakah Fiqh tentang zakat Ada pula fiqh nikah Fiqh tentang perkahwinan Tapi ada disusun satu kitab berjudul Fiqhul daulah Fiqh tata negara Beliau mengatakan Ada ayat ditujukan untuk pemimpin Tapi ada pula ayat yang ditujukan untuk rakyat Ayat ini ditujukan untuk rakyat Hai para rakyat Ati'ullah Ta'atlah kepada Allah Wa ati'un rasul Ta'atlah kepada rasul Wa ulil amri minkum Dan orang-orang yang mengurus kamu Karena kita tak semuanya punya Keahlian kepakaran dalam mengurus kenegaraan Maka kita serahkan urusan itu kepada orang yang mengerti Mereka itu yang disebut dengan ulil amri Kalau sudah kita angkat mereka Kita bayat mereka Maka mereka itu wajib kita patuhi Sesuai dengan firman Allah Ati'ullah Ta'at kepada Allah Wa ati'un rasul Ta'at kepada rasul Wa ulil amri minkum Ta'at kepada ulil amri Akan tetapi ini dari rakyat ke atas Dari rakyat kepada pemerintah Dari masyarakat kepada politikus Yang mengurus-urusan orang banyak Lalu bagaimana ayat untuk orang yang diberikan kuasa Untuk mengurus orang banyak tersebut Maka ayatnya adalah ayat yang sebelum itu Begitulah Al-Quran mengahitkan antara Orang yang dipimpin dan orang yang memimpin Orang yang mengurus dan orang yang diurus Orang yang diurus disuruh patuh Ta'at kamu kepada Allah Ta'at kamu kepada rasul Ta'at kamu kepada orang yang mengurus kamu Akan tetapi orang yang mengurus itu siapa? Maka ayat sebelumnya Terlebih dahulu menjelaskan Siapa orang yang mengurus kita? Sifatnya dua Orang yang mengurus urusan kita itu Sifatnya hanya dua dari Al-Quran Yang pertama Meletakkan amanah pada tempatnya Sifatnya yang kedua Kalau dia menetapkan hukum diantara manusia Hukumnya adalah adil Oleh sebab itu korelasi antara dua ayat ini Kalau dia orangnya amanah Kalau dia sifatnya adil Maka wajib patuh dan taat kepada dia Akan tetapi kalau dia tidak amanah Dan tidak adil Maka otomatis tak wajib dipatuhi Dan tak wajib ditaati Kenapa begitu? Kerana dua sifat itu tak ada pada dirinya Hadirin 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 ibu Dia kata Allah SWT Begitulah Islam mengatur dalam masalah itu Begitu juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi mendapat tekanan politik di kota Makkah Maka dia punya relasi orang yang dekat Dan beriman kepada beliau Bernama Najasyi Najasyi itu raja di Habashah Habashah itu sekarang Etiopia Maka kalau Nabi mau minta suaka politik Nabi bisa hidup di Afrika Dan dia bisa aman Dari tekanan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan Dan lain yang ada di kota Makkah Tapi mengapa Nabi tidak pindah ke Habashah? Mengapa dia tahankan tekanan Untuk kemudian pindah hijrah ke Madinah? Maka para ahli sirah mengkaji Seandainya Nabi pindah ke Habashah Maka dia tak punya kuasa politik Dia hanya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Najasyi Akan tetapi ketika beliau pindah ke kota Madinah Al-Munawarah Dia bukan sebagai tokoh agama Tapi dia juga sebagai pemimpin negara Segala kekuasaan yang ada di Madinah Tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang membuat orang Yahudi marah Kalaulah Nabi Muhammad itu hanya mengajak orang sholat Kalau Nabi hanya mengajak kuasa Mengajak menutup aurat Yahudi Bani Nadir Bani Turayrah Bani Tainuqa Tak akan marah Mengapa orang Arab Yahudi Dan orang-orang Arab Mesyrik itu marah kepada Nabi? Karena Nabi merebut kekuasaan Yang ada sebelumnya Dalam kekuasaan itu ada uang Dalam kekuasaan itu ada kesempatan Dalam kekuasaan itu ada kepentingan Itulah yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh sebab itu Para analis orientalis barat Yang mengkaji tentang Islam Mengapa mereka menempatkan Nabi itu Teratas diantara tokoh-tokoh yang lain Karena Nabi Satu sisi dia sebagai tokoh agama Tapi dia juga sebagai tokoh negara Dia juga sebagai ekonom Dia juga sebagai anggota masyarakat Yang bersikap adil Kepada orang yang ada di sekilirinya Bapak Nabi Muhammad Yang dimuliakan Allah SWT Meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah berkuasa lebih kurang Selama 10 tahun di kota Madinah Dia tinggalkan kota Madinah Dalam keadaan sudah tersusun rapi Sistemnya sudah ada Maka ketika Nabi meninggal Para sahabat berkumpul di Saqifah Bandi Sa'idah Apa yang mereka lakukan? Program pertama yang dilakukan sahabat adalah Mencari pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itu masing-masing punya calon Dari kalangan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Al-Wadah Dari kalangan Muhajirin Mencalonkan Umar Ibn Al-Hattab Akan tetapi saat itu setelah mereka bermusyawarah Ditetapkanlah pengganti Nabi adalah Abu Bakar Siddiq Dengan signal yang ditunjukkan Nabi Saat memerintahkan beliau menggantikan Nabi Melaksanakan Imam Sa'ad Salat Itu dijadikan sebagai dalil Bahawa bukti setelah Nabi meninggal Kepemimpinan akan beralih Di tangan Abu Bakar Siddiq Apa maknanya? Islam mengurus kekuasaan Setelah Umar Ibn Al-Khattab Kemudian setelah itu beralih kepada Uthman bin Affan Kemudian kepada Ali bin Abi Talib Apa maknanya? Bahawa kepemimpinan dalam Islam Diatur sedemikian rupa Sesuai firman Allah SWT Orang-orang beriman Dalam urusan perkara kepemimpinannya Mereka putuskan berdasarkan syurah Berdasarkan musyawarah Jadi kalau ada orang mengatakan Pemimpinan politik tidak dibahas dalam Islam Maka sesungguhnya dia sudah Melepaskan satu unsur ajaran dalam Islam Ada satu yang dibuang Iaitu fiqhul daulah Fikih kenegaraan Referensi yang tertua Yang mengkaji tentang fikih tetanegara dalam Islam Ditulis pada abad keempat hijrah Oleh seorang ulama besar dari karangan mazhab syafi'i Bernama Imam Al-Malwardi Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum Hakam yang berkaitan dengan kesultanan Apa maknanya? Di situ dijelaskan bagaimana mengangkat pemimpin Bagaimana pemimpin yang adil Apa sifat-sifatnya Bagaimana cara memilihnya Dan bagaimana pula sifat orang yang dapat menguasai orang banyak Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Oleh sebab itu pernyataan bahawa Islam tidak mengatur negara Itu keluar dari mulut orang yang sekuler Yang memisahkan antara negara dengan agama Agama adalah urusan pribadi masing-masing Setelah itu dia hanya urusan dengan Allah saja Tak ada kait mengait antara agama dengan negara Oleh sebab itu perlu didudukkan Dimana letak kepentingan negara dalam agama Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT Dalam Islam Kepemimpinan yang dipimpin awalnya oleh Nabi Kemudian berpindah kepada Kulafa' al-Rasyidin Tugasnya dua Yang pertama harasatuddin Yang kedua siasatuddaulah Tugas pokok utama kenabian dan khalifah justru Harasatuddin Menjaga agama Setelah itu barulah siasatuddaulah Baru siasat mengatur negara Jadi ada dua Seperti dua sisi mata uang Kalau satu hilang Maka dia tak disebut dengan uang Pemimpin baru disebut Pemimpin dalam Islam Kalau dia mampu mengatur negara Dan juga mengatur agama Kalau hanya ahli dalam negara Membiarkan agama Maka dia tak disebut sebagai ulin amri Bapak dan Ibu hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Kita lihat penerapannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika Nabi meninggal Banyak orang yang murtad Mereka tidak mahu menunaikan zakat Apakah pemaksaan terhadap orang Yang menunaikan zakat itu Dapat dilakukan oleh tokoh agama Tak mungkin Karena dia tak punya kuasa Oleh sebab itu program pertama pemerintahan Abu Bakar Siddiq adalah Muharabatul murtad din Memerangi orang yang murtad Yang murtad itu dikembalikan kepada Islam Orang yang tak mahu menunaikan zakat Maka dia akan diperangi Pilihannya dua Kalau mahu tetap dalam ajaran Islam Maka tunaikan zakat Berusyawarah lah antara Abu Bakar dengan Umar Kata Umar ibn al-Khattab Siapa yang sudah masuk Islam Mengucapkan Maka hartanya tak boleh diganggu Darahnya tak boleh ditumpahkan Ini orang sudah bersyahadat Mengapa dia harus dibunuh Maka apa kata Abu Bakar Siddiq Memang betul Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Hartanya tak boleh diganggu Nyawanya tak boleh dibunuh Darahnya tak boleh ditumpahkan Akan tetapi La ilaha illallah Itu ada hak dan kewajibannya Bukan asal ucapkan saja Kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Maka dia wajib salat Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Maka dia wajib zakat Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Maka dia wajib melaksanakan puasa Kalau dia sudah bersyahadat Maka dia wajib melaksanakan Ibadah haji Kalau mampu Oleh sebab itu Ketika dia sudah masuk Islam Maka wajib menunaikan zakat Siapa yang sanggup melakukan Pemaksaan itu Tak lain tak bukan Adalah pemimpin Oleh sebab itu Ketika pemimpinnya Tidak menjalankan syariat Islam Maka kita lihat Perkara urusan zakat Tak dapat ditunaikan Hanya dikelola oleh Lembaga-lembaga individu Hanya sekedar anjuran oleh Para alim ulama dan fatwa Yang tidak mengikat Siapa yang mau silakan Yang tak mau tidak apa-apa Siapa yang sadar Keluarkan zakat Yang belum sadar Terhadap hukuman Itulah yang terjadi Mengapa tidak efektifnya zakat Oleh sebab itu salah Satu kepentingan Diangkatnya pemimpin dalam Islam Adalah Ada urusan yang diatur Dalam agama Dan dalam negara Itu dicontohkan dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Seorang khalifah Dari kalangan Bani Umayyad Menantang Siapa yang sanggup Berjalan kaki Dari son'ah Ke Darul Bayra' Untuk mencari Mustahid zakat Silakan Son'ah itu sekarang Di Yemen Darul Bayra' Itu bahasa Spanyol bahasa Perancisnya Gazablanca Iaitu sekarang Ibu kotanya Maroko Kalau kita urut Dari Yemen Ke Maroko Berapa negara Dari Ulai Yemen Lalu masuk Arab Saudi Kemudian ke Jordania Lalu kemudian Mesir Setelah itu Libya Indonesia Al-Jazair Maroko Lapan negara Siapa yang sanggup Berjalan kaki Mencari Mustahid zakat Silakan Mengapa begitu Efektifnya zakat Karena pemimpin Melaksanakan tugas Sebagai kepala negara Dan dia juga Pengurus agama Itu urusan masalah Keuangan Finansial Dapat dijamin Dapat diadakan Pemerataan Kemudian urusan yang lain Adalah Pemberantasan Kenakalan agama Penyelewengan Penyimpangan Ajaran agama Ketika pada masa Pemerintahan Abu Bakar Sendir Ada seorang Nabi palsu Bernama Musaydamah Al-Qaddaq Maka diutuslah Para pasukan Saat itu Terbuluh 70 orang Penghafal Quran Mati Saat memerangi Nabi palsu Bernama Musaylamah Al-Qaddaq Akhirnya Musaylamah Mati Di tangan Seorang Bernama Wahsy Yang masuk Islam Dulu dia Pernah membunuh Faman Nabi Bernama Hamzah Bin Abdul Muttalib Aku kata Wahsy Tanganku ini Pernah membunuh Orang Paling Jahat Dan Pernah juga Membunuh Orang Paling Baik Dulu Waktu aku Belum Masuk Islam Orang Yang aku Bunuh Orang Paling Baik Siapa Paling Jahat Siapa Itu Musaylamah Al-Qaddaq Sang Nabi Palsu 70 Orang Penghafal Quran Mati Apa Maknanya Saat itu Penghafal Quran Bukan hanya Sebagai Imam Salat Tarawih Saat itu Dia juga Sebagai Angkatan Darat Sebagai Tentara Yang Menjaga Negara Bukan Hanya Dari Musuh Tapi Juga Dari Orang Orang Yang In Menyesatkan Ajaran Agama Itu Yang Tak Dapat Kita Temukan Sekarang Sekarang Nabi Palsu Malah Disediakan Pengacara Oleh Hak Azazi Manusia Disediakan Yang Membela Di depan Hukum Dengan Alasan Human Right Hap Bapak Dari Ibu Hadirin Yang Dibulai Kata Tugas Kepemimpinan Dalam Islam Menjamin Kehidupan Masyarakat Itulah yang Dicontohkan Oleh Para Nabi Dan Hulafa Al-Rashidin Apa Kata Nabi Sallallahu Alaikum Bagaimana Contoh Kepemimpinan Nabi Meletakkan Amanah Kepada Ahlinya Kemudian Ketika Terjadi Perang Badar Saat itu Nabi Mendapatkan Amanah Banyak Tawanan Perang Dan Banyak Dapat Harta Rampasan Perang Yang Disebut Dengan Ramimah Lalu Datanglah Anak Kandung Yang Bernama Fatimah Fatimah Tangannya Lecet Kerana Membuat Adonan Tepung Gandung Untuk Makanan Keluarga Dia Tak punya Pembantu Kemudian Dia harus Menimba Air Yang Jauh Kebawah Lalu Dia Minta Kepada Bapak Kandung Nabi Muhammad Wahai Ayah Anda Tolonglah Berikan Agak Dua Jadi Hamba Sahaya Yang Halal Diperjual Berikan Tolong Minta Satu Untuk Membantu Jadi Pembantu Di rumah Tapi Nabi Tak Berikan Padahal Itu Anak Kezayangannya Tapi Dia Tidak Berikan Kenapa Karena Itu Amanah Milih Umat Begitu Adilnya Nabi Sallallahu Sallam Itu Juga Yang Dicontohkan Oleh Umar Ibn Khattah Ketika Beliau Menjadi Khalifah Beliau Tengah Malam Tak Makan Dia Sendiri Yang Pergi Ke Baitul Mal Mengambil Gandum Dia Pikul Sendiri Dia Antar Langsung Dan Dia Berikan Kepada Fakdal Miskin Mengapa Itu Dia Lakukan Sifat Memimpin Yang Pertama Menempatkan Amanah Pada Tempatnya Sifatnya Yang Kedua Hukum Ini Terjadi Pada Zaman Najib Sallallahu Sallam Ada Seorang Perempuan Bernama Fatimah Dia Mencuri Dalam Hukum Islam As-Sariqatu Mencuri Perempuan As-Sariqatu Mencuri Lagi-lagi Was-Sariqatu Mencuri Perempuan Fakta'u Aidiahuma Potong Tangannya Oleh sebab Itu Kata Nabi Ini Mesti Dijatuhi Potongan Hukum Tangan Potong Hukum Yang Mesti Dijatuhkan Hukuman Potong Tangan Tapi Saat Itu Maka Datanglah Orang Mengajukan Keringanan Hukuman Ya Rasulullah Tolong Ringankan Hukuman Si Fatimah Mengapa Begitu Kerana Fatimah Ini Anak Kepala Suku Nanti Kalau Dia Dipotong Tangannya Satu Suku Akan Manu Jatuh Muru'ah Harga Diri Suku Kepala Suku Mendengar Ucapan Itu Merah Wajah Nabi Dan Nabi Marah Apa Kata Nabi Sesungguhnya Orang-orang Sebelum Kamu Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ana Gara-gara Ini Kalau yang Mencuri Itu Syarif Orang Mulia Taraku Mereka Tak tegakkan Hukum Kalau yang Mencuri Itu Orang Lemah Orang Miskin Rakyat Jelata Mereka Tegakkan Hukum Maka Itulah Sebab Dibinasakan Allah Subhanahu Wallahi Nabi Sumpah Nabi Allah Jangankan Fatimah Anak Si Aswat Yang Kepala Suku Kalau Fatimah Anak Muhammad Mencuri Maka Aku Sendiri Yang Memotong Tangannya Begitulah Nabi Menjelaskan Tentang Sifat Ajil Dan Sifat Amanat Oleh Sebab Itu Hadir Hadirat Yang Dibulihkan Allah Kalau Ada Orang Mengatakan Islam Tak Memurus Masalah Politik Politik Adalah Sesuatu Yang Haram Dalam Islam Maka Al-Quran Sunnah Nabi Sunnah Menjelaskan Tentang Kepemimpinan Dalam Islam Maka Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kalau Tiba Masanya Untuk Mencari Pemimpin Maka Kita Carilah Sifat 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 Tersebut Amanah Dan Kemudian Ada Sifat Adil Andai Tak Sempurna Seperti Yang Disebutkan Nabi Paling Tidak Mendekati Kesempurnaan Andai Ada Sepuluh Maka Paling Tidak Ada Satu Yang Mendekati Maka Itulah Yang Kita Pilih Andai Kita Mati Dalam Keadaan Tidak Memilih Kita Anggap Itu Bukan Urusan Saya Itu Urusan Orang Lain Yang Penting Saya Salat Yang Penting Saya Bayar Zakat Yang Penting Saya Haji Yang Penting Saya Puasa Politik Bukan Urusan Saya Apa Kata Nabi Siapa Yang Mati Di Pundaknya Dia Tidak Mengangkat Baya Kepada Pemimpin Yang Benar Mat Mati Jahiliyah Matinya Mati Jahiliyah Oleh Sebab Itu Kepemimpin Dan Urusan Kita Bersama Kita Tak Dapat Ketika Islam Tak Diurus Kita Mengatakan Bukan Urusan Saya Yang Penting Saya Salat Yang Penting Saya Bayar Zakat Yang Penting Saya Pergi Kemakah Tidak Karena Dalam Islam Kepemimpinan Juga Mesti Diatur Sampai Sampai Kata Nabi Dia Tidak Mengangkat Pemimpin Yang Adil Mati Mati Jahiliyah Oleh Sebab Itu Apa Yang Saya Sampaikan Ini Hanya Sekedar Pengantar Bahawa Dalam Islam Ada Diatur Tentang Masalah Politik Islam Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Banyak Kata Tak Berkenan Di Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh